Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du Para pecinta Al-Quran yang berbahagia Pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Al-Qumar Mari kita simak bersama-sama A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Iqtarabatis sa'at wa anshaqqal qamar Ada qaf yang sukun ini namanya qaqala suhra Kemudian tasjid sin iqtarabatis Tasjid kan sinnya kita berdesis ya Membaca sin itu yang bertasjid Kemudian bertemu sin itu ikhfa Kita dengungkan, kita panjangkan, kita tahan Membacanya Wa anshaqq tasjid qaf Ini ditekan di qafnya Kemudian qamar ini Roknya tebal dan dipendekkan membacanya Iqtarabatis sa'at wa anshaqqal qamar Pendek saja Karena memang tidak ada mat yang ada di belakang ayat ini Kita lanjutkan Wa iya raw ayatayyu'aribu wa yakulu sihrum mustamir Tasjid ya ini terbentuk dari non bertemu dengan ya Yang kita namakan dengan idram bigunnah Membacanya kita gunakan kita dengungkan kita tahan Membacanya wa i Dengan tasjid ya Maka kita tekan ke inya I nya itu ya Wa i Wa i Kemudian ya raw Ya raw membentuk huruf U bukan O Ya raw Kemudian ayatayyi' Ini juga idram bigunnah kita panjangkan ini tidak ditasdidkan meskipun wawu bertemu wawu tapi tidak berlaku hukum idugom disini bukan idugom utama silen wawu bertemu wawu kalau sebelumnya itu doma ini tetap seperti matobi biasa jadi tidak ditasdidkan ke wawu berikutnya ini ini idugom di guna lagi kemudian terakhirnya karena roh itu sebelumnya ada kasro maka ditipiskan dan ini pendek 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 dan tipis itu rohnya kalau sebelumnya kasro kita lanjutkan ada zal yang bertasdid wakal wakal tabrakkan ke zalnya ada titiknya zalnya ya kemudian bu ini panjangnya seperti matobi saja tidak perlu ditasdidkan ke wawu berikutnya ini bukan idugom mislain atau idugom utama silen bukan ini matobi biasa jadi ini dipiskan kof kof itu kan tebal hurufnya itu huruf isti'ala ya huruf tebal akan tetapi kemudian bertemu dengan roh yang tipis mustaqir qir jadi qirnya itu tebal kofnya rohnya tipis sukon rohnya itu nah kemudian disini ada mat jais mufasil kemudian mat wajib ini dipanjangkan ini didengungkan yang idukon bikunahnya ya jadi perlu kesabaran dalam membaca ayat-ayat ini karena huruf-hurufnya makhrutnya harus kita tepatkan harus tepat dan benar kita lanjutkan jangan lupa ini kol-kol kol-kolah ya dalnya ya kadang ada orang membaca walang kodja tapi yang benar adalah di kol-kolahkan karena ini bukan idukom dal bagi mujim itu tidak ada ya ini kol-kolah tetap ini dipanjangkan mat wajib mutasil sebelum mat wajib mutasil yang satunya ini ada nun bertemu dengan bak ikhlab ini ya nah yang ini ditebalkan rohnya karena sebelumnya ada fathad namakan roh tafkhim muzdajaw ini zah ini jim jadi dipanjangkan di mat wajib mat wajib ini ini didengungkan mim bertemu dengan mim ini idukom mimi ini juga berdengung dipanjangkan silakan dilatih sampai kuat nafas ya usahakan ini satu nafas saja satu ayat ini ayat keempat ini agak panjang memang karena banyak yang panjang mat jais dan dengungnya ini kita lanjutkan di sini yang berwarna-warna ini didengungkan ya ini tanwin bertemu bak warna biru ini ini ikhlab didengungkan tanwin bertemu fa warna hijau ikhfa ini juga dipanjangkan kemudian di sini ada warna merah tasjid nun yang kita kenal dengan idukom syamsiyah yang menyebabkan nun yang bertasjid jadi membacanya seperti gunah musyad dadah didengungkan nunnya ini ya kemudian terakhirnya rohnya ini ditebalkan karena sebelum roh ada domah takhim ya kemudian yang perlu diperhatikan juga yaitu haknya hak kemudian huruf k hik hik tidak kolkola ini ini namanya hames hikmatum hikmatum balighatum famatun ninnuzur fakawalla anhum kita berhenti karena ada wakuf namanya wakuf lazim wakuf lazim ini harus berhenti ini adalah tanda mem kecil mem kecil itu ada dua ada tanda wakuf ada juga tanda iklap seperti ini yang biru ini ada mem kecil ini tanda iklap bukan wakuf ini memnya itu ke bawah ujungnya ke bawah kalau ini ke samping memnya ini namanya wakuf biasanya terletaknya di paling atas baris atas memnya kecil ini wakuf lazim kalau yang menunjukkan iklap itu ada di sebelum bak biasanya seperti ini dan juga seperti ini amba ini ada mem yang kecil ini bukan tanda wakuf jadi wakuf lazim ini harus berhenti kita berhenti disini jadi belakangnya ini pendek nukur tidak ada tanda matnya kemudian ditebalkan karena sebelum roh itu domah ini ditahan dulu syai'in yang perlu diperhatikan juga yaitu a'in-ain ini jadi dari a'in menuju di hamzah i dan i i biasa i i i i i a'in ya a'in dan i ini harus dibedakan yawma yadda'udda'i ila shai'in nukur sadaqallahu al-azim demikian latihan tartil kita pada kesempatan yang baik ini semoga bermanfaat bagi kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berhubarakatuh selamat menikmati selamat menikmati